One day at a time, sweet Jesus Salam damai untuk kita semua, kembali kita dalam episode cerita orang hebat Saat ini saya sedang mencari kisah-kisah orang hebat Banyak sekali bisa didapatkan Dan ada banyak juga yang bisa kita temukan dalam buku-buku biografi orang hebat Satu yang saya temukan yang bisa menjadi prinsip dari Siapa orang hebat yang berbuat baik kepada sesama Saya ingin membacakan dari Lukas Pasal 10 Kisah yang sangat terkenal Dan kisah ini dimulai ketika ada seorang ahli Taurat bertanya Siapakah sesamaku manusia? Kemudian dijawab Yesus tentang cerita Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yereko Kemudian ia jatuh ke tangan penyamun Dan kemudian habis-habisan Lalu ayat 31 dalam Lukas Pasal 10 Ayat 31 dikatakan Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tapi ia melewatinya Lewat Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Dua-duanya lewat dari seberang jalan Nah tapi apa kata ayat ke 33 Lalu datang seorang samari yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergelakah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyeramnya dengan minyak dan anggur Kemudian orang itu menaikkan ke atas Keludai tunggangan sendiri Membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Ini luar biasa Cerita orang hebat Bisa mengambil prinsip dari kisah ini Yang pertama tadi Prinsip yang pertama adalah Ketika dikatakan oleh Yesus Dalam kisah ini adalah Ia melihat orang itu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ketika banyak juga orang hebat yang kita temui Saat-saat seperti ini Saat-saat pandemi Kita harusnya memulai Kisah karya baik kita Bukan karena kita ingin menunjukkan Diri kita yang hebat Ya karena saya Kristen Karena saya mewakili agama saya Saya harus berbuat baik Tidak sama sekali Cerita orang hebat dalam perbuatan baik Harusnya dimulai dari kata belas kasihan Tergerak hatinya oleh belas kasihan Hanya belas kasihan yang bisa membuat seorang Menjadi seorang hebat Yang baik Yang memenuhi keinginan hati Allah Dan oleh karena itu belas kasihan itu Bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan di sekolah Belas kasihan tidak bisa juga diatur Dengan berbagai macam undang-undang dan kebijakan Belas kasihan pun tidak bisa dipaksakan Ketika kita menyandang agama tertentu Belas kasihan kalau dikatakan tergerak oleh hatinya Ada hubungan spiritualitas Dengan sang pencipta Yang mengasihi umat manusia Dan seorang hebat yang baik Seperti orang yang samaria ini adalah Orang yang mau Tergerak oleh belas kasihan Hari-hari ini Ada banyak orang yang egois Ada banyak orang yang ingin Mempentingkan dirinya sendiri Dan bahkan dalam perbuatan baik pun Ada banyak orang yang ingin menunjukkan Supaya dia kelihatan baik Saya mengucap syukur ada cerita Pendeta Rahmat Kristiono di Boylali Luar biasa Seorang pendeta yang melayani Umat dan juga warga di kampungnya Ketika pandemi ini merebak Dan ada juga banyak Para tenaga kesehatan yang saya kenal Melakukan ekstra Dan mereka melakukan itu Karena belas kasihan hatinya Dan kita juga harusnya Mengutamakan prinsip ini Yang pertama prinsip Orang hebat Orang baik Adalah dimulai dari Belas kasihan Dari hati Yang memiliki Keyakinan Bahwa Tuhan ingin kita lakukan ini Dan ditunjukkan Dengan apa adanya Yang kedua Prinsip kita melihat dari Kisah orang samaria ini Dibuat oleh Yesus Untuk menempelin kita semua orang-orang Umat beragama Yang pertama tadi Belas kasihan Yang kedua Orang samaria Bukan karena Agamanya Bukan karena Statusnya Tetapi Ia melakukan ini Hanya dan hanya oleh karena Sebuah panggilan Kemanusiaan Pertanyaan buat kita semua Mungkin Saya dan saudara adalah Menggambarkan seperti Orang-orang yang beragama ini Ada imam Ada orang lewi Ada rohaniwan-rohaniwan Yang ketika dalam ucapan-ucapan Di rumah-rumah ibadah Di ruang-ruang publik Kita begitu indah Mengatakan Tentang berbagai macam Mengasihi manusia Tetapi Prinsip yang kedua Yang dilakukan oleh orang ini adalah Kemanusiaan itu adalah Aksi Kalau tadi tentang Belas Kasihan dari hati Prinsip yang kedua adalah Aksi Aksi yang bukan karena Seorang menyandang Gelar kerohanian Bukan juga seperti Orang lewi Yang kemudian Dari keturunan Yang Imam-imam Orang Samaria Tidak punya pretensi Apapun Tetapi Belas Kasihan Harus disertai Dengan aksi Acap kali Pesan yang kita berikan Luar biasa indah Tetapi ketika Kita Sampai kepada Titik dimana Kita harus melakukan Seperti orang Samaria Kita diam Seribu Bahasa Kita sibuk Dengan kegiatan-kegiatan Rohani kita Kita bahkan juga Tidak mau tahu Ketika ada orang Yang memerlukan Pertolongan Orang hebat Tidak hanya berhenti Kepada pemikiran Konsep Apalagi kotbah Apalagi hanya Mengatakan sesuatu Yang indah Tetapi Orang hebat Adalah Orang yang melakukan Aksi Yesus mengatakan Ini untuk menemplak Ada rohaniwan-rohaniwan Yang tidak melakukan Aksi Tetapi ada Orang biasa Yang melakukan Aksi Yang ketiga Menarik sekali juga Orang hebat Atau orang yang baik Bukan hanya Bicara belas kasihan Dan melakukan Aksi Tetapi orang hebat Atau orang Yang mau melakukan Karya-karya baik Seringkali menabrak Aturan Ya Menabrak aturan Saya katakan Kenapa Karena Ini orang Samaria Orang Samaria Kalau dalam zaman modern Sekarang Artinya mungkin Atau Hampir bisa dipastikan Bukan orang-orang Yang bergerja Bersama kita Setiap minggu Mungkin Bukan orang-orang Juga yang Masuk dalam Grup Rohani kita Ini orang yang Bahkan dianggap Keluar Dianggap nista Dianggap Tidak ada level Rohaninya Dan seringkali Dipandang sebelah mata Atau bahkan Seringkali Dijelek-jelekan Dalam perkumpulan Kerohanian Karena orang Yahudi Menganggap Orang Samaria Adalah orang Yang tidak benar Kita juga sering Terjebak Dalam Hal seperti ini Tetapi orang Samaria Bukanlah orang Yang memikirkan Aturan-aturan Belaka Imam Orang Lewi Berpikir Ada aturan Saya gak boleh Nanti kalau saya ini Bagaimana Reputasi saya Atau Untuk apa Saya melakukan ini Ini bukan Aturan-aturan Yang dilakukan oleh Kelompok Agama saya Orang Samaria Tidak melakukan itu Yang penting Menyelamatkan Jiwa manusia Membantu orang Acapkali Karena aturan-aturan Baik itu Kebudayaan Peraturan-peraturan Agama Yang dibuat oleh kita Dan berbagai Hal yang membuat Kita merasakan Bahwa Saya harus Rapat dulu Saya harus Menjelaskan Kepada orang-orang Bahwa ini Saya bisa lakukan Atau Wah ini Tidak sesuai Orang ini Berbeda Rasanya kita Tidak bisa Melakukan hal ini Apalagi Kalau sudah berpikir Ada dananya Enggak ya Atau Kita juga Berpikir Kalau saya Lakukan ini Reputasi saya Sebagai Mimpin Akan menjadi Ternodat Orang Samaria Menabrak budaya Menabrak semua Yang Boleh Atau tidak boleh Hanya Untuk Menyelamatkan Orang Yang memerlukan Pertolongan Ungkapan Yang sering kita dengar Adalah Lebih baik Minta maaf Daripada Minta izin Lakukan dulu Dan itu yang dilakukan Oleh orang Samaria Karena dia punya Belas kasihan Dia punya Kemauan untuk beraksi Dan dia melakukan Tindakan Yang jelas Karena belas kasihan Yang nyata Karena aksi Yang harus ditunjukkan Dan karena juga Dia Tidak mau Terkungkung Oleh aturan Yang membelenggu Situasi pandemi Mengharuskan Siapapun dari kita Memiliki Belas kasihan Situasi pandemi Tidak membuat kita Hanya terkungkung Dalam empat Tembok Rumah-rumah Ibadah Sehingga kita Sibuk Dengan berbagai Macam Aktifitas rohani Yang baik Sudah tentunya Tapi aktivitas rohani Tanpa aksi Harusnya Menjadi Pertanyaan Bagi kita semua Dan yang ketiga Mari kita lakukan Untuk siapa saja Kalaupun Reputasi kita Bisa ternoda Kita tahu bahwa Yesus mengatakan Pergilah Berbuatlah demikian Orang hebat Orang baik Berbuatlah Seperti Orang Samaria Dari belas kasihan Hati nurani Hati nurani kita semua Dan kemauan Untuk beraksi Dan melakukan itu Dengan Meyakini Apa yang saya lakukan Benar Tuhan memberkati Tuhan memberkati kita Dalam situasi Pandemi Yang semakin Memburuk Agar kita Memiliki Mata Baik Mata fisik Maupun Mata hati kita Terbuka Untuk menjadi Orang baik Seperti Orang Samaria Pergilah Dan Perbuatlah Demikian Amin